Halo semua, salam bengis. Kembali lagi sama aku, Hendy. Kali ini aku ditemanin sama Hari. Kali ini kita akan unboxing dan mereview produk Conference Cam Logitech Relibar. Biasanya kan Logitech ini kan terkenal sama mouse, keyboard gitu kan. Tapi ini Logitech terbarunya dia ya, Mas? Iya, kebetulan Logitech sendiri sudah lama sebenarnya untuk di Conference Cam. Jadi dari DCC, Connect, Meetup, Group, dan Rary. Dan sekarang yang terbaru yaitu Rary Bar. Nah, sebelum kita unboxing, keunggulannya apa aja sih, Mas? Oke, keunggulannya dia 15x zoom, ada optiknya juga, dan dia auto-framing, dan cukup detail kameranya. Mungkin nanti kita bisa coba langsung sih. Oh ya, oke, oke. Tanpa menunggu kita langsung unboxing aja ya. Oke, siap kalau gitu. Oke, saya buka. Ini cukup panjang, karena untuk ruangan meeting medium dan high. Berarti jangkauannya cukup. Cukup ya? Cukup lumayan sih. Pisaran lebih dari 10 orang di ruangan meeting ini udah bisa. Jadi sangat cocok untuk ruangan meeting yang ada di Indonesia. Masih ada ininya juga, oke. Oke, dapet ininya juga ya, guys. Buku manual book. Buku manual book, ini manual book. Oke. Coba diangkat lumayan. Iya. Oke. Oke. Nah, ini udah udah tutup kameranya juga. Jadi di sini ada dua kamera. Yang satu kamera utama. Dan yang satu kamera untuk AI-nya. Jadi misalkan di ruangan meeting dia ada di sebelah kiri. Secara automatically, kamera langsung masuk ke kiri juga. Oh, dia otomatis berarti ya? Automatically. Begitu. Nah, ini juga kita lihat belakangnya. Ini konfigurasi kabel-kabelnya. Jadi cukup rapi. Kita balik aja ya. Balik aja ya. Biar kita lihat. Oke. Oke. Jadi kalau dilihat di sini, ada keterangannya, USB. Ada USB ada 3 di sini, ada mic port. Jadi kalau misalkan untuk ruangan agak panjang, kita sediakan untuk mic port-nya lagi. Bisa sampai 3. Dan ini banyak nih, itu barang-barang kecilnya. Ayo, toh. Kabel-kabelnya. Terus ini remote-nya ya. Remote-nya, betul. Remote-nya. Terus kabel adapter. Ini kabel adapter. Kita dipasang di sini. Ini USB. dan ini sama. Hdmi. Oh, HDMI. Kita langsung coba gitu ya. Boleh kalau boleh. Ini adapter kita sediakan juga. Kita buka. Nanti kita coba ya. Oke, kabel USB-nya ada di sini. Jadi bisa langsung diikatkan. Biar lebih rapi. Biar lebih rapi, betul sekali. Oke, ini adapter. Ada di sini power. Oke. Lalu HDMI. Jangan lupa ya, maksudnya HDMI out ya. Jadi di sini ada dua HDMI. Yang satu untuk display satu atau display duanya. Nah, sebelum kita coba. Mau tau nih, ini kan barang produk seri terbaru. Siapa aja sih yang udah pakai produk ini? Mungkin Bapak Presiden kita, Bapak Jopwi. Salah satu customer loyal. Dari CC3000E yang sudah discontinue. Lanjut ke Logitech Group. Dan sekarang beliau menggunakan Rally Plus. Oh, berarti dia memang sudah lama pakai produk Logitech Group ya? Iya, betul. Dan para menteri dan para pejabat-pejabat tingkat satu maupun tingkat dua udah lumayan banyak. Kalau boleh tau nih, menteri siapa aja sih yang udah pakai produk Logitech ini? Wah, udah banyak ya. Kalau dilihat dari sosial medianya, salah satunya Bapak Erick Thohir, Ibu Sri Mulyani, dan mungkin menteri yang terbaru ya mungkin Bapak Sandiano Uno juga udah pakai juga. Oh, berarti produk ini memang benar-benar udah bagus ya? Karena udah dipakai sama Pak Presiden, menteri yang lainnya juga. Oke, dan yang paling penting di sini pun yang produk terbarunya, ini sudah ada Android-nya. Oh, berarti dia memang udah bisa nyambung ke Android ya? Iya, jadi ini udah ada operasi sistem, jadi lebih gampang user udah mau langsung flag dan langsung masukin ID Zoom-nya, udah bisa langsung join. Oh, ya. Simple berarti ya? Simple, dan terhubung lagi dengan Logitech Group untuk solusi ruangan meeting, dan itu cukup keren banget. Mungkin kita mau coba? Boleh. Langsung coba ya kita ya? Boleh. Nah, kita kan udah coba nih, udah pasang di webcam-nya ini. Conference cam. Oh, iya, conference cam. Iya, iya kan? Jadi sebelum kita coba, ya aku mau nanya dulu nih, keunggulan dari produk Logitech ini dibandingkan produk lainnya itu apa sih? Oke, keunggulannya pasti sisi kameranya. Kameranya sudah support optik, lalu brand-nya udah well-known, jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Warrantinya, gitu. Warrantinya berapa lama? Warrantinya 2 tahun. Oh, 2 tahun? Iya, one-to-one replacement, jadi rusak kita langsung ganti. Wah, berarti memang benar-benar nggak pakai service lagi ya itu ya? Yes, langsung ganti. Oke, untuk harganya kira-kira berapa, Mas? Nah, yang untuk produk yang ini, yang terbaru, ini SRP-nya 75 juta, 100 ribu, sudah inkul PPN, garansi 2 tahun, one-to-one replacement. Nah, kalau misalnya ada yang mau nih, ini barangnya ready atau nggak? Untuk saat ini, karena ini produk baru, ini masih inden barangnya, kira-kira bulan April sudah bisa lah di Indonesia. Betul, penting nggak terlalu lama juga lah ya, kita IP-nya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan produknya ini kan lumayan gede nih, ya kan? Jadi, bagusnya itu penempatannya tuh di mana sih? Oke, untuk penempatan better sih, mungkin kalau ada display, misalkan TV atau ini, bisa di bawah atau di atas, tergantung dari sisi eye contact-nya. Jadi, kalau kita duduknya, kalau bisa agak berhadapan dengan sisi kamera gitu. Jadi, seakan-akan kita kontak eye gitu. Jadi, bisa di bawah meja maupun di atas meja. Dan, kita pun sediakan bracket-nya juga gitu. Kalau misalkan mau digantung atau mau di wall mount, seperti itu. Berarti ini bracket-nya itu di luar terpisah kan? Iya, betul. Karena itu opsional sih, bisa dibeli, bisa tidak. Yaudah, kita coba aja. Oke. Oke, ini Logitech sudah terinstall, mungkin bisa dilihat kabel-nya. Dan bisa langsung terkonek ke laptop. Mungkin dalam implementasi itu bisa laptop itu tidak digunakan. Karena di sini pun sudah ada Android gitu. Oh, iya. Nah, terus kedua, bisa pakai mini PC juga gitu. Jadi, sebenarnya secara skenario cukup banyak sih. Misalkan yang satu, misalkan pakai Zoom Room. Yang satunya lagi, misalkan ada konek mau pakai aplikasi lain, anggap aja Google Meet, itu juga bisa. Dengan pakai tambahan Logitech Suite, seperti itu. Cukup, ini sih, cukup insolution dari sisi Logitech-nya. Wah, ini Mas Hari, ini kayak aku berdiri di sini, kameranya itu mengikut ke aku ya? Iya, betul. Dia auto-framing, jadi dia melihat masnya posisinya lagi di situ, ya otomatiknya dia mengikuti juga. Nah, sekarang posisi berubah nih. Karena ada saya, ada di sini. Oh, jadi langsung... Iya, langsung close up, betul. Langsung melihat dua-duanya gitu. Kan sangat sayang, kan kalau saya lagi ngobrol juga. Mas lagi ngobrol, nggak kelihatan juga gitu. Oke, Mas Hari, thank you. Udah menjelaskan tentang produk Logitech ini. Aku Hendy. Saya Hari. Pame undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam! Bengis! Sampai ketemu di video selanjutnya.